Kapolri cabut surat telegram soal larangan media tayangkan kekerasan polisi. Polri membatalkan surat telegram Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan liputan. Surat telegram nomor ST-750-4-HUM-345-2021 itu sebelumnya diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tanggal 5 April 2021. Telegram berisikan 11 poin tentang pelaksanaan liputan bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Salah satu isinya yaitu melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Oleh karena itu media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas tetapi humanis. Namun pada selesai 6 April 2021 sore telegram itu dibatalkan melalui surat telegram Kapolri nomor ST-759-4-HUM-345-2021. Surat itu ditanda tangani Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri. Surat telegram tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik dinyatakan dicabut atau dibatalkan. Awat telegram itu, para Kapolda khususnya Kepala Bidang Humas Polri di seluruh wilayah agar melaksanakan dan memedomani isi telegram. Salah satunya dari organisasi masyarakat sipil komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Mereka menganggap telegram itu berpotensi membahayakan kebebasan pers. Karopenmas Divisi Humas Polri Brick Jendrus di Hartono sebelumnya juga mengatakan, surat telegram tersebut dikeluarkan agar kinerja polisi di seluruh kewilayahan semakin baik. Rusdi menegaskan surat telegram itu ditujukan kepada semua Kapolda untuk jadi perhatian Kepala Bidang Humas. Ia menyatakan aturan berupa petunjuk arah itu hanya untuk kalangan internal. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!